Makhluk Allah, makhluk ya, benar-benar makhluk yang Allah ciptakan Dan Allah ciptakan itu lebih besar dari kerendai, lebih kecil dari birol Untuk agar Nabi lebih mudah pengendarai Karena kalau kebesaran, repot, kekecilan juga gak pas Karena akan berjalan dengan sangat cepat Kendaraan yang sangat desain oleh Allah Sedikit mudahnya bagi Nabi sehingga pas dengan posisi Nabi Dan buruk ini, gak ada kejelasan Apakah laki-laki itu perempuan Jangan namanya buruk, benar-benar perempuan Kalau laki-laki parok Beratanya parok Buruk itu binatang, benar ya Binatang ya, cuma ini binatang mengalak ya Apa binatang surga? Ada riwayat yang mengatakan ini binatang surga tapi mengalak Riwayat itu masih dipertentakan masalah riwayatnya Tetapi jelas, ini dia binatang yang didatang oleh Allah Dia bisa melesat karena beli di sayang Ya kalau bahasa kita mungkin adik-adik yang udah-udah bersayang seperti itu Tapi jelas di pikantan Makhluk, makhluk yang setelah desa Allah ciptakan Cuma, apa namanya, diciptakan dari cahaya, gila Ya, makanya ada dua, gila cahaya Ya, makanya bisa berjaya secepat gila Ya, cuma dilupakan seperti Geledaya doang di luar Ya, walaupun suatu Jika mungkin diinterpratiskan sebagai alam Memang jelas kata-katanya itu memang ada jelas dari luar itu makhluk? Ya, ya bukan alam ya Bukan alam seperti pesawat atau seperti kendaraan apa gitu Ini makhluk ya, makhluk Karena, apa namanya, beliau menambahkan di Mesir Aksa Ya, apa namanya, menambahkan bulunya di tempat yang biasa ditambahkan oleh para nabi Nah, undang-undang yang namanya, bulu itu bagian daripada binatang Ya, karena ditempatkan di Mesir Aksa Ya, setelah beliau turun Ditempatkan di mana para nabi menambahkan binatangnya atau kendarahnya Ketika masuk ke Mesir Aksa Ini menunjukkan, bulu itu juga begini daripada binatang Cuma enggak binatang sembarangan Binatang khusus, makhluk Allah Makhluknya hidup Ya, cuma khusus untuk kendaraan nabi diisrokan dan dimikronikan Bukan melupakan hal yang mustahil bagi Allah Untuk langsung di bawah Ya, bukan hal yang mustahil Untuk langsung Gampang kalau orang-orang tidak pakai kendaraan, tidak bisa kan? Ini menunjukkan segala sesuatu perlu sebab Ya, di dunia ini perlu sebab, Pak Kita pandang riski, nggak bisa langsung Ya Allah, perikiran riski, langsung datang dari 6 tahun Mereka harus menikau diri, Pak Kena kepala, lumayan Perlu sebab, kerja Ya, perlu sebab, kayak ngajar, kayak gini Ya, maaf, maaf, maaf Saya tidak suka akhluk Saya setiap dapat akhluk, saya kasih nyati Istri saya senang, Pak Tapi akhluk, saya kasih nyati Saya kasih nyati Istri saya senang, Pak Karena istri saya yang nyati Ya, karena istri saya yang nyati Jadi istri saya yang nyati Cuma istri saya yang nyati Ya, jadi perlu sebab, Pak Ya, bahwa ada pekerja yang perlu sebab Ya, nggak perlu, nggak bisa kita jalan diri ini Ya, bahkan Nabi Adab, ya doang ketika dia di surga Ya, makan tiga lampil Tiga peti Tapi begitu di dunia, dijatuhkan di dunia Memakan puluh masa puluh Pakai api Ya, nyari dan sebagi usaha Ya, seperti itu Ya, jadi untuk keisrakan Dibilannya ada sebab Allah diriakan sebab kemarin Buruk itu Ya, tidak sekonyang-konyang Tapi bukan berupa hal yang bisa Allah sebut Israkan tanpa ada hal Hal itu berupa kendaraan Ya, sebab Ya, seperti ini Hidayah yang kita dapatkan Mungkin tidak Bukan apa namanya Bukan hal yang mustahil Atau begini, tapi ada sebab Ya, sebabnya apa? Kita datang ke pengajian Dapat hidayah Harus jatuh Untuk dapat ilmu Dapat hidayah Ya, termasuk orang-orang yang Masuk Islam Kenapa dia masuk Islam? Ada sebabnya Bisa jadi Ada perbuatan baik Yang ditimau oleh Allah Yang menjadikan penyembuhan teman itu Allah menjadikan Sebagai dapat Sebagai hidayah hidupnya Sehingga dia masuk Islam Ada sebabnya Kenapa orang masuk? Karena tidak Ada sebabnya juga Ya, semuanya ada sebab Ini menunjukkan Selama di kehidupan dunia Kita untuk menggabung sesuatu Kita memerlukan sebab Ya Tidak ada akibat Tidak ada penyembuhan Tidak ada penyembuhan Tidak ada penyembuhan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati